Saat sang suami ditahan terkait permasalahan hukum, sang istri ingin membantu dengan cara mencari dukun. Meminta bantuan kepada sang kakak Ipar untuk mencari orang pintar, namun ternyata di perjalanan di wiki-wiki ke kakak Ipar hingga akhirnya tak bernyawa. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kediri. Tepatnya di tanggal 22 Agustus 2002, sore hari saat itu, salah seorang petani setelah selesai kerja di perjalanan mencium bau bangka yang menyengat. Saat itu dirinya menyangka kalau itu hewan buas, namun makin penasaran hingga mencari sumber bau busuk tersebut. Setelah menemukan sumber tersebut, ternyata kaget ditemukan sosok-sosok jasad yang sudah tak bernyawa dengan kondisi tragis di dekat sungai tempat dirinya melintas. Histeris petani tersebut langsung lapor kepada warga dan tak lama warga pun langsung lapor kepada pihak kepolisian. Mendapatkan laporan kabar ini, pihak kepolisian pun mengamankan TKP dan evakuasi jasad korban. Pihak kepolisian membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Hasil otopsi pun menyebutkan kalau jasad mendapatkan penganiayaan hingga dirinya tak bernyawa. Namun karena tidak ada identitas pihak kepolisian pun menunggu ada keluarga yang datang membuat laporan, orang hilang hingga akhirnya bisa diidentifikasi korban. Pihak kepolisian pun membuat ciri-ciri korban dan diumumkan di sosial media, bahkan saat itu pemberitaan ini pun viral di sosial media. Hingga akhirnya ada salah satu keluarga yang kehidangan keluarganya dan mengaku mirip dengan ciri-ciri yang ditemukan. Pihak keluarga tersebut pun langsung datang ke rumah sakit dan benar saja wanita tersebut adalah korban yang keluarga cari. Wanita cantik ini bernama Melisa Diah Wahyuni berusia 23 tahun. Sudah tiga hari nampaknya Melisa tak pulang ke rumah dan tak ditemukan sebelum akhirnya ditemukan warga. Melisa sendiri adalah sarang istri dan punya satu anak. Namun kini sang suami dalam tahanan karena terkait permasalahan hukum. Meski sang suami diamankan pihak kepolisian, namun beberapa hari lagi sang suami pun keluar dari rumah tahanan. Dari tanggal 21, Melisa sendiri tak ada kabar membuat keluarga khawatir hingga akhirnya melakukan pencarian kepada Melisa. Bahkan saat itu pun keluarga akan segera membuat laporan polisi. Mendapatkan kabar Melisa ditemukan sudah tak bernyawa. Keluarga pun datang ke rumah sakit hingga akhirnya usai otopsi, jasad Melisa dikembalikan keluarga untuk dilakukan pemakaman. Hingga akhirnya hari yang ditunggu pun datang, suami dari Melisa keluar dari rumah tahanan dan langsung ke pemakaman. Saat pulang menemukan sang istri sudah tak bernyawa, dihabisi seseorang. Suami dari Melisa pun meminta pihak kepolisian menyelidiki kasus ini dan mengamankan pelaku. Saat itu pihak kepolisian melakukan penyelidikan dari kasus ini mencari info dari keluarga dan juga teman-teman Melisa. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun mendapatkan kabar dari tetangga. Saat itu tetangga melihat Melisa dengan seorang laki-laki yang cukup dekat dengan Melisa yaitu saudara kakak Ipan sendiri. Lelaki tersebut bernama Trimo Sasmito. Melisa terlihat baik-baik saja saat ini pergi dengan Trimo. Mendapatkan keterangan ini pihak kepolisian pun langsung melakukan pencarian kepada Trimo, kunang menyelidiki dan interogasi Trimo. Namun saat dicari akhirnya ternyata Trimo sudah kabur hingga pihak kepolisian pun terus melakukan pencarian kepada Trimo dan mencari informasi dari orang-orang terdekat. Dengan kerja keras pihak kepolisian, akhirnya pihak kepolisian pun langsung mengamankan Trimo di tempat persembunyiannya. Saat itu di awal Trimo tak mengaku hingga akhirnya. Setelah didesak dan diperlihatkan barang bukti, Trimo pun mengakui dirinya pelakunya. Saat itu Trimo pun mengungkapkan kalau dirinya terburu nafsu hingga akhirnya memaksa Melisa dan menghabisi Melisa. Saat itu juga Trimo pun menceritakan kronologis kejadian hingga akhirnya berujung seperti ini. Saat itu Melisa yang kebingungan karena sang suami belum keluar dari rumah tahanan, belum ada kepastian kapan sang suami dikeluarkan hingga akhirnya Melisa pun ingin mencari dukun, kunang bertanya-tanya. Meminta tolong kepada kakak iparnya sendiri yaitu Trimo, Melisa pun ingin dicarikan orang pintar. Trimo yang saat itu menyanggupi akan mengantarkan Melisa kepada orang pintar kenalannya dengan cara dibonceng oleh Trimo. Melisa pun pergi dengan Trimo ke dukun tersebut dengan menggunakan motornya saat itu di perjalanan pun biasa-biasa saja. Keduanya bahkan mengobrol dan Trimo pun menasehati Melisa untuk sabar menghadapi suami yang masih dalam tahanan. Namun nampaknya di tengah perjalanan yang sepi, Trimo pun memperhentikan motornya mencoba mencium dan mencoba memperkos Melisa. Melisa yang kaget saat itu melawan bahkan Melisa pun sempat menampar Trimo. Trimo menganggapkan kepada Melisa dirinya siap membayar Melisa bahkan tak akan membilang kepada sang adik kalau Melisa sempat bersama Trimo. Tetap saat itu Melisa menolak dan tak mau bahkan Melisa pun melakukan pemberontakan. Bergumul antara Melisa dengan Trimo saat itu membuat Melisa terjatuh dan Melisa pun tetap dicoba untuk diperkos oleh Trimo. Bahkan saat itu Melisa terjatuh dan dicekek oleh Trimo hingga tak bernyawa. Saat itu nampaknya Trimo pun kaget dan takut membuat Melisa sudah tak bernyawa membuat dirinya panik. Trimo pun langsung meninggalkan jasad Melisa dan kabur begitu saja hingga akhirnya pulang ke rumah sendiri. Beberapa hari kemudian jasad Melisa ditemukan, Trimo sendiri yang takut dengan pemberitaan Melisa ditemukan memilih dirinya kabur dari rumahnya. Trimo sendiri diamankan terkait permasalahan ini oleh pihak kepolisian, menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya dirinya pun diponis 15 tahun penjara. Suami dari Melisa sendiri tak mau memaafkan Trimo dan berharap Trimo dihukum seberat-beratnya bahkan dirinya merasa bersalah. Kalau dirinya tak bermasalah dengan hukum, mungkin sang istri pun masih hidup. Kini anak sematawa yang dari Melisa dirawat oleh sang suami yang merasa bersalah kepada sang istri Melisa. Teman-teman sekian dulu bahasan tos yang aku bawa kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya. Terima kasih telah menonton!